3. Dewan juri yang terhormat, saya pikir gerakan-gerakan sosial harus memprioritaskan dan lebih fokus terhadap kelompok sosial yang terdiskriminasi daripada fokus pada pertimbangan sosial yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena jika tim proposisi memungkinkan penyelesaian masalah dengan berfokus pada pertimbangan kelas ekonomi, maka gerakan-gerakan sosial ini sama saja meninggalkan dan menolong luangkan kelompok sosial. Seperti wanita-wanita di situasi, patria-tria yang harus sudah kita lindungi, orang-orang penit hitam yang masih mendapatkan ada dari orang-orang di masyarakat sekitarnya, dan lain-lain bukan. Maka pendirian kami sebagai tim proposisi adalah untuk menyelesaikan permasalahan dan permasalahan sosial dan juga kami dapat meminimalisikan pemisi jalan tersebut, gerakan-gerakan sosial harus tetap berfokus kepada penyelesaian masalah diskriminatif. Ini pertama-tama, saudari-saudari, karena dua substansi. Pertama, mengapa cara yang ditempuh proposisi menghancurkan progresivitas di status quo? Dan yang kedua, sisi manakah yang akan memberikan kondisi terbaik untuk masyarakat dan umumnya? Mari, yang pertama, mari kita lihat substansi pertama. Mengapa cara yang ditempuh proposisi menghancurkan progresivitas di status quo? Mari kita perhatikan, mari kita lihat di status quo apabila mereka bilang sebagai tim proposisi bahwa status quo atau keadaan sekarang belum cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan diskriminasi gender dan lain-lain. Kita pikir, cara yang telah ditempuh oleh gerakan-gerakan sosial sudah cukup efektif seperti memberikan edukasi kepada masyarakat awal, kepada laki-laki untuk tidak mendiskriminatif para pihak perempuan atau tidak memandang sebelah pihak perempuan atau memandang kecil pihak perempuan dan kepada masyarakat dan umumnya untuk tidak melihat orang-orang kulit hitam sebagai beban dan lain-lain. Maka kami pikir, ini sudah cukup efektif. Dan yang kedua, mari kita lihat lagi saudara-saudari. Orang-orang yang tinggal di dalam kondisi kemiskinan seperti yang proposisi sebutkan adalah orang-orang yang terdiskriminasi, adalah orang-orang yang tidak dapat keluar atau memiliki daya saing karena mereka sudah mendapatkan tekanan di dunia pendidikannya, untuk contohnya. Mereka telah mendapatkan tekanan di dunia pekerjaan, untuk contohnya. Maka, cara yang harus diambil oleh gerakan-gerakan sosial ini adalah membuahkan mereka dari kondisi diskriminatif ini. Dari kondisi yang salah memberi mereka tekanan seperti ini. Seperti contohnya, menghapus dihikmah terhadap orang kulit hitam yang memberi hanya orang-orang kulit hitam dan lain-lain. Kami ingin masyarakat itu sadar sehingga mereka tidak lagi memberi tekanan kepada orang-orang kulit hitam sehingga untuk masuk ke dunia pendidikan, untuk masuk ke dunia pekerjaan. Sehingga mereka dapat memiliki daya saing untuk mereka sendiri dan mereka juga dapat keluar dari kondisi kemiskinan mereka sendiri. Karena kamu pikir, argumen dari tim proposisi mengeneralisir sebagaimana orang-orang semua yang hidup di kondisi kemiskinan adalah orang-orang yang tidak terdiskriminasi. Padahal mayoritas orang-orang yang hidup di kondisi kemiskinan adalah orang-orang terdiskriminasi. Bagaimana kami dapat berkada seperti itu? Kita dapat melihat bagaimana ketimpangan ekonomi di Jawa dan di Papua. Itu adalah contoh bagaimana diskriminatif sosial ini atau diskriminatif kulit hitam ini sangat berpengaruh kepada ketimpangan ekonomi itu sendiri. Maka kami harus menyelesaikan akar dari masalah itu sendiri dengan menyelesaikan masalah diskriminatif ini terlebih dahulu. Terlebih dahulu karena kami pikir untuk menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi itu adalah menjadi beban pemerintah untuk pertama kalinya. Karena sebagai gerakan sosial cukup sulit untuk menyelesaikan ini karena kita tidak memiliki kapital atau dana yang sebesar dimiliki oleh pemerintah. Bagaimana mereka mempunyai otonomi untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan bukan sebagai tim, sebagai pemerintah di negara itu sendiri. Maka kami pikir caranya ditemukan proposisi menghancurkan progresifikasi status quo karena mereka hanya ingin menggeneralisir bahwa semua pemiskinan itu sama bahwa semua hal itu dapat diselesaikan ketika gerakan sosial fokus pada pertimpangan ekonomi karena kami pikir sebagai tim oposisi bukan itulah jawabannya. Maka tentang si kedua, sisi manakah yang memberikan kondisi terbaik untuk masyarakat pada umumnya. Di sini, sebagai tim oposisi kami juga akan memenangkan masyarakat-masyarakat yang hidup di dunia kemiskinan, di lingkungan atau situasi kemiskinan. Karena kita dapat mengeluarkan mereka dari kondisi-kondisi ini seperti kita mempunyai orang-orang yang miskin dan terdiskriminasi, gerakan-gerakan sosial ini memiliki donasi status quo. Bagaimana mereka terus melancarkan donasinya kepada masyarakat-masyarakat miskin ini buat. Dan kami pikir di tim oposisi itu tidak akan terjadi karena ini sulit dicapai di tempat mereka. Dan kami pikir kami harus menang di debat kali ini karena kami adalah satu tim yang ingin menghapus perbedaan gender dan juga meminimalisir kemiskinan. Dan itu kian mereka.